Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang cukup banyak disini diketahui bx sama dengan x pangkat 4 min 8 x pangkat 3 plus 2 ax kuadrat plus 5 b plus 3x ditambah 4 c plus 3 sama dengan 0 yang ditanyakan disini adalah nilai a plus b plus c jika akar-akar tersebut membentuk baris aritematika dengan beda sama dengan 2 oke langsung saja kita akan mengerjakan ya, langkah pertama kita memisalkan bahwa bersamaan tersebut adalah akar-akarnya adalah x1, x2, dan x3 kan kita ubah menjadi u1, u2, dan u3 dimana dan u4 karena ini nah, karena ini pangkat 4 ya kelisi aritematikanya adalah 2 maka kita bisa menulis untuk u1 tetap u1 u2 adalah u1 plus 2 u3 adalah u2 plus 2 atau u1 plus 4 kemudian u4 adalah u3 sorry, u3 plus 2 atau u1 plus 6 nah, kemudian langkah kedua langkah kedua kita urutkan koefisiennya koefisien dari koefisien dari x pangkat 4 min 8 x pangkat 3 plus 2 x kawadrat plus 5 b plus 3 x plus 4 c plus 3 sama dengan 0 maka kita gunakan k, l, m, dan n untuk k sama dengan 1 l minus 8 m adalah 2a kemudian n 5b plus 3 dan o adalah 4c plus 3 seperti ini sorry, 4c minus 3 oh iya minus 3 saya salah soalnya disini minus seharusnya nah, seperti ini kemudian kita lanjut yang pertama kita lakukan adalah mencari penjumlahan total dari suku-suku tersebut yakni u1 ditambah u2 ditambah u3 ditambah u4 sama dengan min l per k l kita tahu minus 8 min min 1 jadi jumlah totalnya adalah 8 u1 u2 u3 nilainya adalah 8 maka kita substitusikan u1 ditambah u1 plus 2 ditambah u1 plus 4 ditambah u1 plus 6 sama dengan 8 maka 4 u1 ditambah 12 sama dengan 8 u1 sama dengan min 4 per 4 jadi u1 sama dengan minus 1 lanjut karena u1 karena u1 sama dengan minus 1 maka u2 sama dengan min 1 plus 2 yakni 1 u3 sama dengan min 1 plus 4 yakni 3 u4 sama dengan min 1 plus 6 yakni 5 jadi kita sudah mendapatkan nilai u1, u2, dan u3 lanjut langkah ketiga langkah ketiga kita akan mencari nilai ABC menggunakan sifat faktor suku perkalian jadi u1 dikali u2 dikali u3 dikali u4 sama dengan u2 min 3 per 1 jadi jumlah perkaliannya adalah 4C min 3 kita substitusikan nilainya u1 adalah min 1 u2 adalah 1 dan u3 adalah 3 dan u4 adalah 5 yakni nilainya min 15 4C min 3 maka 4C sama dengan minus 12 C sama dengan minus 3 lanjut langkah keempat untuk menentukan nilai untuk menentukan nilai A maka kita akan menggunakan perkalian dari semua unsurnya u1 kali u2 ditambah u2 kali u3 ditambah u3 kali u4 ditambah u2 kali u4 ditambah u1 kali u4 sama dengan m per k dimana perkalian tersebut minus minus 1 kali 1 minus 1 kali 1 kemudian 1 sorry minus 1 dikalikan 1 u2 yakni 1 dikalikan 3 ditambah u3 3 dikalikan 5 ditambah u2 1 dikalikan 5 ditambah u1 minus 1 dikalikan 5 sama dengan m per k kita tahu bahwa nilai m adalah 2a maka 2a per 1 sama dengan 14 jadi 2a sama dengan 14 maka sama dengan 14 plus 2 yakni a sama dengan lanjut langkah kelima langkah kelima kita akan mencari perkalian dari ketiga suku dimana u1 kali u2 kali u3 ditambah u1 kali u2 kali u4 ditambah u1 kali u3 kali u4 ditambah u2 kali u3 kali u4 sama dengan min m per k maka nilainya adalah min 3 min 5 min 15 plus 15 sama dengan min 5p min 3 per 1 ya sehingga min 5 sama dengan min 5p maka p sama dengan 1 langkah ke enam kita akan cari nilai nilai totalnya ini a plus b plus c yang kita cari tadi masing-masing b sama dengan 1 a sama dengan 7 kemudian di langkah yang ketiga c sama dengan min 3 kita jumlah di langkah ke enam a plus b plus c yang di 7 ditambah 1 min 3 hasilnya adalah 5 jadi oke jawaban yang tepat adalah di 5 sampai jumpa di kemudian di di kemudian di kemudian Terima kasih.